Halo teman-teman ketemu lagi dengan tukang amplas di video kali ini proyek kita akan mengerjakan frame roadback ini basic adalah S-Work SL7 dan frame ini kepunyaan pembalap sombong dari Surabaya dan pembalap sombong minta di repen nanti itu warna putih ada kombinasinya juga dengan warna hijau lalu kemudian saya kombinasikan juga dengan silver leaf jadi ini edisi spesial untuk pembalap sombong Oke langsung saja kita kerjakan jadi frame-nya sudah kita amplas kemudian kita epoxy epoxy nya sudah kita amplas sehingga dia teksturnya halus dan mulus seperti ini kita lanjut langsung naik ke warna untuk warna pertama kita naik warna putih kemudian kita semprotkan warna putih mutiara nah seperti ini hasilnya guys setelah kita timpa dengan warna putih mutiara jadi dia ada mutiara nya eh ini sudah kering dan kita selanjutnya akan ke proses pemberian efek silver leaf jadi kita pakai silver leaf semacam kertas tapi itu wipis banget seperti good leaf cuma ini dia warnanya silver guys Oke langkah pertama ini eh kertasnya dia sangat rapuh sekali jadi ini kita remas-remas dulu kita jadikan potongan-potongan kecil sesuai selera jadi kita remas-remas supaya dia lebih kecil lagi kemudian nanti akan kita tempelkan di frame sepedanya oke seperti ini setelah kita remas-remas sudah cukup eh jadi kita atur untuk besarnya kemudian kita tempelkan saja seperti ini guys dia modelnya itu setengah menempel menempel jadi nggak pakai lem pun bisa kalau di teknik model seperti ini tapi kalaupun kalian ingin pakai lem juga bisa jadi ada memang lemnya khusus untuk good leaf atau silver leaf kalau di frame ini saya tidak pakai lem jadi saya tempel-tempelkan seperti ini setengah agak ditekan itu dia eh silver leafnya itu sudah menempel kita tempelkan seperti ini kita tata juga sih untuk polanya supaya bagus kemudian setelah itu kita clear jadi untuk ngunci silver leafnya supaya menempel dengan sempurna itu kita kunci dengan clear jadi setelah proses penempelan seperti ini saya clear satu lapis kemudian saya amplas kembali baru dulu kita ke proses selanjutnya Oke kita lanjut ke proses selanjutnya jadi sudah kita clear kita amplas kembali ke sudah ada tekstur atau motif silver leafnya kemudian di bagian belakang sini kita kasih warna warna hijau untuk warna hijaunya kita pakai warna hijau mutiara dan ini kita buat gradasi lanjut lagi kita buat untuk tulisan dan logo-logonya jadi di bagian down tube ini adalah merk gori dan kita pakai bantuan cutting sticker kita desain kita pola kemudian kita semprotkan juga warna hijau kemudian kita lanjut lagi di bagian down tube ke arah head tube ini kita buat motif seperti kilat atau halilintar atau petir menggunakan bantuan pen brush seperti ini guys Oke kita lanjut dulu kita buat motifnya kemudian setelah selesai kita kelupas untuk masking-masking cutting sticker dan isolasi kertasnya lanjut lagi setelah proses pewarnaan selesai kita ke proses finishing pengakliran untuk pengaklirannya pun ada dua tahap jadi setelah melalui dua tahap pengakliran itu kita biarkan kering dan keras dulu sekitar 2-3 hari kemudian masih kita detailing atau kita poles selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan seperti inilah hasilnya teman-teman frame gori kepunyaan pembalap sombong sudah jadi jadi warnanya warna putih mutiara kombinasi dengan warna hijau seperti ini guys cuma ini spesial jadi di dalamnya itu ada efek silver leaf di bagian warna fog nya pun hijau dia ada efek silver leaf nya juga kalian bisa lihat kan nah di bagian down apa headtube kemarin kita kasih efek seperti kilat seperti ini kemudian ada logo dari gori ini logonya adalah gorila seperti ini dan di warna putihnya gorila nya itu dia ada silver leaf nya juga yang kita tempel di awal tadi oke lanjut lagi kemudian di bagian down tube seperti ini logo tulisan gori ini yang warna putih hanya list nya di dalamnya warna hijau kemudian di samping-sampingnya kita gradasi dengan warna hijau menyatu dengan efek kilat atau petirnya kemudian karena ini edisi spesial pembalap sombong di bagian top tube kita kasih logo dari pembalap sombong seperti ini dan untuk tulisan-tulisan dan logo logonya ini kalau dirabah dia sudah halus sudah mulus nggak terasa natnya sama sekali jadi keseluruhan framenya dia ada efek pecahan pecahan silver nya seperti ini kelihatan kasar cuma kalau dirabah dia sudah halus sudah mulus guys kemudian di bagian sini ada info dan model dari gori ini gori kapucin dengan material selek 12s kemudian di bagian belakang dan stay ada tulisan tipenya yaitu gori kapucin nah ini di bagian belakang atas kemarin yang kita kasih warna hijau ke belakang dia membentuk gradasi warna hijau nya guys selain di frame dan fork kalau kita repaint juga di bagian seatpost nya kita sesuaikan dengan warna hijau juga supaya matching dengan framenya kemudian di bagian belakang detailnya seperti ini ada logo tulisan gori dan ada ukuran untuk minimum insertnya guys dan seperti ini ini kalau kita pasang jadinya seperti ini nah ini kan kalau dipasang dia sudah matching dengan warna framenya lanjut lagi ini saya tunjukkan untuk detail kekilapan dan finishing clear nya nah kalian bisa lihat sendiri untuk kekilapannya sudah maksimal sudah glossy sudah glowing dan tentu saja hasilnya juga flat untuk clear nya karena terakhir kita finishing atau kita detailing lagi dengan poles nah ini warna putihnya juga cakep dia warna putih mutiara dipadukan dengan warna pecahan silver seperti ini guys untuk warna hijau nya sendiri sebenarnya ini dia hijau mutiara jadi hijau ini dia ada mutiara gold nya cuma kalau di kamera mungkin tidak terlalu terlihat ini kalau dilihat langsung dan terkena panas matahari itu warna hijau nya itu dia mengeluarkan efek mutiara gold kemudian detail pada bagian fog nya seperti ini polos warna hijau cuma di dalamnya itu dia tetap ada efek pecahan silver nya jadi ada efek gelap terangnya di warna hijau nya guys oke akhirnya selesai juga project kita kali ini ini sudah selesai dan siap saya kirim ke Surabaya tidak lupa saya mengucapkan terima kasih mudah-mudahan pembalap sombong kuas dan juga dengan hasilnya kita ketemu lagi di video-video selanjutnya selamat menikmati